Mulut banci, Larissa Chow sindir pedas Tokurian yang digugat cerai Ria Ricis. Bukannya introspeksi malah main medsos. Komentar pedas selebgram Larissa Chow pada postingan Tokurian yang digugat cerai Ria Ricis menuai petaka. Imbas sindiran pedasnya pada Tokurian. Larissa Chow kini menuai banyak hujatan netizen. Larissa Chow menyindir Tokurian lewat kolom komentar. Saat itu, Tokurian ingin membuat statement soal Ria Ricis tapi tidak jadi karena alasan sebagai ibu dari anaknya. Larissa Chow langsung nimbrung di kolom komentar Tokurian dengan menyebut seharusnya sang aktor intropeksi setelah digugat cerai Ria Ricis. Namun Larissa Chow kini menuai kritikan pedas dari warga netusai mengomentari sikap Tokurian. Larissa Chow menyinggung sikap Tokurian dalam menghadapi gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis. Di salah satu komentar, Tokurian berniat ingin berbicara soal sesuatu yang dipendamnya. Banyak yang menduga jika Tokurian ingin membongkar sesuatu terkait keburukan Ria Ricis dan masalah rumah tangganya. Boleh gak aku speak up? Tapi dia adalah ibunya Moana. Mohon doanya aja ya untuk yang terbaik, kata Tokurian. Komentar suami Ria Ricis tersebut langsung mencuri perhatian Larissa Chow. Istri Ikram Rosadi itu meninggalkan komentar pedas untuk ayah Moana. Larissa menilai sikap Tokurian justru tak ingin intropeksi diri setelah digugat cerai oleh Ria Ricis. Mulut banci. Sudah digugat harusnya intropeksi. Komentar Larissa Chow. Komentar ibu anak satu ini pun langsung mencuri perhatian warga net lain. Sebagian ada yang setuju dan ada pula yang mengkritik pedas Larissa. Duh bukan urusan lo Larissa ngapain ikut nimbrung pake kata kasar pula. Komentar netizen. Ternyata Larissa mendukung perempuan yang umbar aib rumah tangga. Loh cara ngomongnya Larissa masih kasar ya ternyata. Dikirain orang alim islami. Kuasa hukum Tokurian. Yakni Deddy Armidi mengatakan bahwa kliennya sudah pisah rumah dengan Ricis. Keduanya juga disebut sudah tidak akur selama kurang lebih satu tahun belakangan. Diketahui Ria Ricis resmi menggugat cerai suaminya. Tokurian. Pada selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 lalu. Gugatan cerai Ria Ricis kepada Tokurian telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ekor dengan nomor perkara 547. PDT. G-2024-PA.JS Dilansir dari grid.id dari Serambinyus. Jauh sebelum Ria Ricis gugat cerai Tokurian. Rumah tangga keduanya memang sudah bermasalah. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Taslimah juga memberikan keterangan bahwa Ria Ricis dan Tokurian tinggal di rumah yang berbeda. Mereka beda alamat, kata Taslimah. Sidang perdana perceraian keduanya pun dijadwalkan terlaksana pada tanggal 19 Februari tahun 2024.